Halo teman-teman, kali ini aku akan gabungkan pet kucing abu-abu Nah sekarang aku akan naikkan levelnya dulu ya Ke level 5 Dan setelah itu aku akan gabungkan Dan setelah itu juga aku akan review rumahku Romiku yang baru nih Seperti apa dekorasinya Jangan lupa like dulu video ini ya teman-teman Oke dan sekarang aku akan up level dulu Setelah itu aku akan gabungkan Oke teman-teman, langsung saja kita ke mesin penggabungan pet Dan aku pengen nih pet ini setelah digabungkan Ini wujudnya sama seperti yang aslinya nih teman-teman Jadi aku mau pakai baterai super aja ya Oke dan langsung saja aku akan gabungkan Dan kita lihat apakah ada wujud lainnya Maksudnya warna lain ya teman-teman Oke langsung saja aku klik depan nih teman-teman Akhirnya sesuai dengan aslinya nih teman-teman Jadi pakai baterai biasa aja Ini sudah menjadi kebentuk aslinya ya teman-teman Oke langsung saja gabungkan Wah gue seneng banget nih menggabungkan pet sama dengan seperti aslinya nih teman-teman Oke gabungkan Inilah dia pet kucing abu-abuku Nah kira-kira bagusnya dikasih nama apa ya Oke nanti aku akan langsung kasih nama untuk pet kucing abu-abuku Ini akan jadi salah satu kucing kesayanganku nih teman-teman Setelah Juminan Tapi jangan bilang-bilang Juminan ya teman-teman Oke dan sekarang aku akan kasih nama untuk pet kucing abu-abu ini Tapi kucing abu-abu ini gak ada efeknya nih teman-teman Ya maklum ini kan masuknya ke common ya teman-teman Jadi gak ada efeknya nih Oke teman-teman perkenalkan Ini pet kesayanganku yang kedua nih teman-teman Namanya Guti ya Dan ku akan mengundang teman-teman ku kesini Yang lagi online pastinya Mau ngapain gak putri Mau bareng-bareng mereview rumahku Dekorasi rumahku Romi part 3 Dan mungkin ini jadi part terakhir Di dekor rumahku Romi ini ya teman-teman Dan inilah dia teman-temanku yang sedang online Sudah berkumpul disini Dan jangan lupa di video kali ini juga ada kode kreator Yang berarti ya masing-masing 30 gam hanya untuk 50 orang tercepat saja Tapi kok ini gak tayang perdana kak putri Nanti disekip-sekip Udah gak apa-apa ya teman-teman Karena kodenya itu tersembunyi ada di dalam video ini Jadi teman-teman harus jeli Dan teman-teman harus tonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman Terima kasih Oke lanjut dan langsung saja yuk mari kita review rumahku Romi ku Dan semoga teman-teman bisa ambil ide-ide di rumahku Romi ku Nah silahkan bagi teman-teman yang pengen kopas dekorasi rumahku Silahkan ya teman-teman dengan senang hati silahkan Oke yuk langsung saja kita review rumahku Romi ku Oke untuk depannya dulu Di halamannya aku kasih pohon emak nih teman-teman Dan juga kotak posnya yang warnanya ungu Sesuai dengan simbol dari rumahku Romi itu ya teman-teman Nah di depan rumah aku kasih dua hiasan Ada sofa dan juga ada boneka Kuro Romi nih teman-teman Oke saatnya yuk mari kita masuk ke dalam rumahku Jangan lupa like dulu dong rumahku Oke dan sekarang saatnya yuk mari kita masuk Dan inilah dia ruangan yang pertama Ruangan yang pertama aku kasih hiasan dari Stiker gogos ya teman-teman Ada stiker admin dan juga stiker glitch disini Dan dihiasi dengan bambu ya teman-teman kanan kirinya Jadi jika teman-teman pengen beli poster ini Nah mumpung masih dijual nih teman-teman harganya Rp4.000 saja kita akan mendapatkan 3 stiker gogos Oke lanjut disini ada 2 perosotan Pilih perosotan yang kiri ya teman-teman Nah inilah dia pintu rahasianya untuk masuk ke dalam rumahku Oke kita ke lantai 2 dulu ya teman-teman Ini temanya hanya rumah tinggal nih teman-teman Oke di lantai atas disini ku kasih Nah pastinya ada tempat untuk pesta ya teman-teman Supaya terlihat longgar saja Jadi ku taruh tempat untuk pesta dan juga ku sekat dengan papan yang kecil ya teman-teman Supaya lebih estetik saja nih teman-teman Oke lanjut Nah di tembok ini ku kasih poster gogos juga nih teman-teman Tapi bawahnya ku taruh makan dan minum pet tuh teman-teman Di atas bunga-bunga Dan kanan-kiri juga ku taruh tanaman nih teman-teman Oke lanjut di pojokan ku taruh tempat tidur pet ya teman-teman Ini 2 tapi ku gabungkan Dan atasnya ada tanaman dan disini adalah kamarku nih teman-teman Ku taruh rak-rakan buku Ada boneka kuromi Ada tempat tidur kuromi Ada meja rias Dan juga ada gantungan baju nih teman-teman Dan juga disini juga ku sekat juga nih teman-teman Dengan papan yang kecil-kecil Dan disampingnya itu adalah ruang belajarku nih teman-teman Ku kasih ada kipas angin disitu Oke itulah dia kamarku ya teman-teman Lanjut kita ke ruangan selanjutnya Pastinya ruang selanjutnya adalah toilet nih teman-teman Oke disini juga ku taruh berbagai macam perabotan kamar mandi Dari perabot kuromi dan juga yang lainnya Ada bak mandi pet Ada tembak empup Dan juga ku taruh ruang atau toilet untuk bayi ya teman-teman Oke yuk lanjut lagi Nah disebelah supaya temboknya gak kosong Ku kasih fotoku disini nih teman-teman Kanan kirinya ada tanaman Dan tengah-tengahnya ini ada tempat duduk nih teman-teman Jadi kita bisa bersantai disini Dan setelah ini yuk mari kita ke tempat party Inilah dia tempat party ku Karena ini temanya agak ungu agak pink Jadi ku taruh panggungnya berupa perabot dari Lulu Capek nih teman-teman Ku taruh tiga panggung disini Ku gabungkan dan ku taruh meja DJ Serta soundnya di kanan kirinya ya teman-teman Dan jadilah seperti ini Dan juga lantainya ku taruh lantai warna-warni Nah sekarang ku akan selfie dulu Dan akan ku share di aplikasi uni Bagi teman-teman yang belum follow PTSD ku Jangan lupa follow ya Putri000 Terima kasih Oke teman-teman setelah kita berparti Dan juga foto-foto Yuk saatnya kita menuju ke dapur Lantai bawahnya itu adalah dapurnya nih teman-teman Nah lewatnya turun langsung dari sini saja ya teman-teman Langsung kita turun dan kita masuk ke dapurnya Ruangan selebar ini kok cuma dikasih dapur aja Kak Putri Iya teman-teman Karena disini ada kuali yang sangat besar yang tidak bisa dipindah-pindah Jadi mending ku maksimalkan ruangan ini menjadi dapur dan juga ruang makan nih teman-teman Oke disitu ada es krim Disini juga ada meja untuk makan es krim ya teman-teman Lanjut disebelahnya ini ada kue-kue Disana juga ada donat Lanjut lagi disini juga ada tempat duduk dari Perabot Hello Kitty Ya teman-teman lanjut kita ke bagian dapurnya Nah disini ini dibaratkan ini lagi masak dari tunggu ya teman-teman Dari api tuh teman-teman Oke bawahnya ada apinya Tempat cuci piring dan ini adalah Karung beras dan juga ku taruh lemari tempel yang ada di atas tuh teman-teman Oke dan inilah dia kualinya yang gak bisa dipindah-pindah ya teman-teman Oke lanjut lagi Dan ada meja makan disini Ku taruh kursi agak banyak ya supaya muat nih buat teman-temanku yang ku undang disini Dan kita bisa duduk santai disini sambil nonton TV tuh teman-teman Dan juga di atas ku taruh fotonya Jumin tentu Tapi sayang bukan kelinciping ya teman-teman Oke dan sekarang ku akan selfie dulu dan akan ku share di aplikasi Uni Nah ini mumpung tertip ya teman-teman duduk semua nih Oke selesai sudah untuk mereview rumahku nih teman-teman Loh pintu keluarnya dimana Kak Putri Itu dia pintu keluarnya ada di perso tanaga di pojok tuh teman-teman Nah kita keluarnya lewat sini nih Nah setelah kita mereview rumahku Kita akan bermain sepeda motor kurumi nih teman-teman Lah kok yang di depan cewek semua nih teman-teman Yang cowok malah bonceng Oke gak apa-apa ya teman-teman Waduh ini idenya kreatif banget ya Ini yang di belakang ini pakai tongkat gelembung aksolot nih teman-teman Jadi kita harus lompat supaya gelembungnya ini keluar ya teman-teman Tuh lihat tuh wah bagus banget Setelah kita bersepeda sambil bermain gelembung Saatnya kita berpesta Oke teman-teman sampai disini dulu videoku kali ini Gimana nih apakah sudah ada yang menemukan kode kreatornya Selamat ya untuk pemenang Dan sampai disini dulu videoku kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya See you bye bye Terima kasih telah menonton